Bukan begitu, orang Papua untuk menyelesaikan sebuah masalah itu setelah yang bersangkutan dikubur. Ini pola-pola yang tidak bagus. Untuk itu, untuk dua hal ini kami meminta Komnas HAM untuk dapat mendorong Panglima TNI pertama untuk mengevaluasi penugasan pasukan non-organik di Papua yang kedua, agar dua kasus ini dapat diproses secara hukum terbuka dan disaksikan oleh masyarakat Papua. Untuk yang ketiga, terkait dengan aspirasi dari Koalisi Rakyat Papua DPR Papua telah menerima aspirasi itu pada tanggal 20 September di Jayapura. Kami datang ke Komnas HAM terkait dengan proses hukum terhadap Gubernur Papua Bukasan Mb. Kami menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesehatan beliau yang masih memerlukan pengobatan. Kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi. Tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri ini.